cara memperbaiki pompa yang bocor nah disini saya mempunyai pompa ketika ditutup sininya ya dari sini ada suara mendesis ya saya dekatkan ya ini saya jauhkan nah ini saya jauhkan disini dan saya pompa ya nah suaranya disekitar sini ya nah disini saya akan membuat tutorial cara memperbaikinya nah pertama-tama kita cek sebelah bocornya itu sebelah sini atau sebelah sini atau tabungnya ini nah caranya seperti ini cara mengetahuinya nah kita celupan saja ke bak air atau kolam ya terus di pompa bisa juga menggunakan sabun ya ini tadi disini yang bocor nah disini dikasih sabun dan di bagian sebelahnya kemudian coba dipompa nah sudah ketemu ya sumber bocornya berarti bukan di tabung ini tapi di bagian sini nah sebelah sini aman saya rasa oh ini bocor sedikit juga ya langkah selanjutnya dibersihkan dari kotoran-kotoran ya boleh menggunakan amplas menggunakan obeng yang penting harus bersih ya disini nah karena ini dicopot susah sebenarnya boleh dicopot tambahkan siltip beres ya tapi ini sudah macet bertahun-tahun tidak dibuka nah kalau membuka caranya tinggal diteteksi oli dan ditunggu beberapa hari ya mungkin 2 hari atau 3 hari disini dituang oli bekas nah nanti bisa terlepas namun ada cara alternatif lain ya caranya nah ini kita bersihkan kemudian nanti kita akan tambahkan lem power glue ya disitu karena bocornya kecil jadi power glue itu bisa nutup nah setelah kering kemudian kita teteskan lem power glue seperti ini ya memutar dan ditunggu sampai lemnya kering nah ini akan merasuk ke dalam-dalam ya karena ini cair jadi nanti langsung rapet nah ini sekarang sudah kering bisa dites ya ini saya kasih air sabun disini nah sekarang saya pompa sudah tidak bocor lagi ya nah nah tadi disini keluar banyak sekarang sudah tidak ada nah tinggal bocornya sekarang ada di tempat lain ya tapi yang disini sudah beres intinya dan sekarang bocornya tinggal kecil banget tidak seperti yang awal tadi nah sekarang di pompa pun agak nahan ya jadi cepat penuh digunakan untuk memompak roda nah sekarang yang bocor di bagian sini ya disini tadi tidak bisa dibersihkan karena posisinya di pojokan jadi belum terkena lem yang sini sudah aman semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati